Terima kasih. 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 Tidak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Tidak. Tidak. Terima kasih. Laku takdir. Kian santang berada di istana ini, Gusti. Tanpa seseorang pun mengetahuinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Paman Guru. Apa yang kau carinya, Mas? Paman, saya sangat mengkhawatirkan putra-putri saya, Paman. Mereka sudah terbiasa dalam menghadapi tantangan. Mereka akan lebih dewasa dan lebih matang dalam kancah perjuangan. Tapi saya sebagai ibunya sangat berasa cemas pada mereka, Paman. Itu wajarnya, Mas. Tetapi harus ingat, Ananda Prabu Sliwangi sedang di luar istana. Dan anak-anak juga sedang tidak ada di dalam istana. Seharusnya, nih, Mas yang menjaga istana. Itu akan lebih baik. Pulanglah. Biar Paman ikut mengawasi mereka dari jauh. Baiklah, Paman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Hei, kamu. Sini. Ada apa, Raden? Aku dengar, ada prajurit yang membawa anaknya. Ternyata kamu. Betul sekali, Raden. Itu saya. Saya membawa anak saya karena terpaksa. Karena ibunya sedang pergi. Dan keadaan sedang ganti. Mohon maaf sebelumnya, Raden. Alasanmu masuk akal. Tapi, mana mungkin seorang anak memiliki anak? Saya tidak tahu maksud ini. Baiklah. Aku akan buktikan siapa kamu sebenarnya. Kian santang. Menyerahlah. Biar tidak merapatkan kami. Biar tidak merupakan kami. barang? Oleh apa? Perhatian ya. Ini juga nih anak kecil nih Hei anak kecil Kalau kamu tidak mau nyerah Tuh teman kamu akan mati Iya akan mati Den tidak apa-apa Den Teruskan perjuangan Aden Jangan mau kalah Sama prajurit sompret Gak apa-apa Den Biar paman gading awal rahum Kan paman gading gak punya siapa-siapa Kita sudah sampai di kaki gunung cermai Tapi kemana lutung hitam itu? Kita ditipu oleh Prabu Amuk Maruku Kamu lagi Kenapa kamu selalu membuntuti kami? Sekarang Urusan kita beda Dengar baik-baik kenil Siapa yang lebih dulu Mendapatkan lutung hitam itu Dialah yang lebih pantas Dan berhak mendapatkan hadiahnya Iya Tentu saja Kita akan bertanding secara adil Kebang Ayo cepat kita cari lutung hitam Sampurasun patwa Rampes Kenapa kamu bisa ada disini? Tadi aku lihat kamu ada di puncak gunung Apa kamu tinggal disini? Apa urusanmu? Aku juru kunci gunung ini Kamu pasti tahu Dimana aku bisa menemukan lutung hitam Yang memiliki darah hitam Maaf Aku tidak tahu Aku sibuk dengan urusanku sendiri Kamu pasti tahu Bukankah kamu juru kunci gunung ini? Aku tidak tahu Rupanya kamu belum tahu Dengan siapa kamu bicara Hah? Tepat katakan Di mana lutung hitam itu berada Di mana lutung hitam itu berada Tepat katakan Tepat katakan Tepat katakan Aku akan mengupah Kalia Dua puluh kali lipat Dari upah Kalia Asal Kalia Mau membela Gegal Tidak akan Seratus kali lipatpun Kami Akan tetap setia kepada Panjajaran Nilai panjajaran lebih berharga Daripada nyawa kami Kalau begitu Kalian semua Akan Mati Zubahi Itar Hormat hamba Gusti Prabu Tepat katakan Pertahanan yang bagus Sangat sulit Ditembus musuh Terima kasih Tahukah Kalia Pertahanan apa yang paling kuat Yang kalian miliki Keteguhan Dan kesetiaan kalian kepada Pajajar Itu yang paling kuat Aku bangga Pada kalian Aku ingatkan satu hal Tugas kita Hanya memberi bantuan kepada Kuningan Jika Kuningan Mampu mengatasi masalahnya Tugas kita Hanya Hanya Berjaga-jaga Jangan membuat kerusakan Dan jangan bertindak yang berlebihan Rumah Ketika Seperti Abone Baik Ketika Kaisa Terima kasih.